Selamat datang kembali. Setelah paham mengenai karakteristik dasar proses dari lokasi manufakturin, kita akan masuk ke teori Weber. Teori lokasi pertama dirembuskan oleh Wilhelm Larnhart, ahli matematika Jerman, namun kemudian ditambangkan oleh Alfred Weber, ahli geografi ekonomi yang juga orang Jerman. Modul Weber dapat digambarkan dalam bentuk segitiga, yang mencerminkan bagaimana perusahaan memiliki lokasi paling optimal dengan cara mengimalkan total biaya transportasi. Lihat notasinya di sini. Lokasi usaha industri berada di K, yang merupakan lokasi optimal, dipengaruhi kondisi bahan baku M1 dan M2, serta output yang dipasarkan di M3. Model ini paling cocok diterapkan untuk perusahaan industri pengolahan yang menggunakan bahan mentah, barang antara, dan bahan bakar setelah masukan utama untuk memproduksi sejumlah barang. Sebelum bahas lebih lanjut mengenai model segitiga analisis ini, kita perlu paham dulu asumsi yang berlaku. Asumsi pertama adalah berlaku pasar kompetisi sempurna, jadi perusahaan dapat menjual output dengan jumlah yang tidak terbatas sebanyak M3 dengan harga yang ditatukan sebesar P3. Asumsi kedua, perusahaan bertindak rasional, maksudnya tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Penentuan lokasi dengan demikian akan menentukan besar keuntungan perusahaan. Asumsi ketiga adalah ruang homogen. Asumsi ini khas dari konteks Jerman atau Eropa Barat di mana teori ini muncul. Faktor produksi, tenaga kerja, mondalan lahan, input tersedia di mana-mana secara merata dengan harga dan kualitas yang sama. Semua lokasi melalui kondisi yang sama dalam hal ketersediaan faktor produksi dan juga landreng tetap. Asumsi keempat adalah koefisien produksi atau kata kecil tetap di mana terdapat hubungan yang tetap antara jumlah masing-masing input yang diperlukan untuk produksi satu unit output tidak ada increasing atau decreasing in return to scale. Jadi kalau kita notasikan di sini M3 adalah fungsi dari K1, M1, dan K2, M2. Jika K1 sama dengan K2 atau sama dengan 1, maka M3 merupakan fungsi dari M1, M2, atau M3 sama dengan M1 tambah M2. Asumsi kelima adalah teknologi produksi relatif yang tidak memungkinkan adanya substitusi. Jadi input mix adalah tetap mengikuti suatu rasio misalnya Q1 per Q2 sama dengan rasio harganya P2 per P1. Terima kasih. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.